Halo teman-teman, kembali lagi sama saya, disini saya akan pakai PC lagi ya, dimana ini semua PC-nya, disini saya menggunakan Core FF 3570 dengan GTX 750T yang ada disini, Inno 3D Dual Fan, kenapa saya memakai ini, karena banyak orang yang memesan ini ya, maka dari itu jangan besen-besen, dan juga ini tuh beda part ya, yang dimana, segi A-nya pasti beda merek, mobilnya beda merek, kamunya beda merek, power supply, maupun dari segi SSD-nya, yang dimana power supply saya tuh biasanya pakai first player, tapi kalau yang ini, khusus yang ini, agak beda sedikit, ini tuh agak mahal sedikit, sekitar 5,1 jutaan, jadi power supply-nya tersebut itu semuanya bagus-bagus, dan juga memakai 16GB untuk RAM-nya, seperti yang ada disini, dan sebelum saya lanjutkan untuk power supply-nya apa aja disini, jangan lupa klik subscribe ya, memang pocok kanan bawah tuh ya, tinggal di klik seperti itu, dan juga jangan lupa save, link-nya di deskripsi, untuk mendukung channel ini, yang pertama saya menggunakan Core FF 3570 disini, udah kan ada yang mape sih disini ya, Core FF 3570 harganya sekarang tuh sangat naik sih, Rp650.000, 4 core 4 trade, dan dimana kalau ingin yang lebih murah ya Core FF 3470 maupun Rp3550, nah tepat Rp25.000 lah, intinya seperti itu, sangat rekomend sekali untuk saat ini, dan juga paling laris lah, harganya ada di Rp650.000, selanjutnya saya menghubung dengan seri Z gigabit-nya ini, Z77M paling bagus, paling tinggi daripada kalangan yang lainnya, yang dimana kan ada H, B, dan juga Z, ini yang paling tinggi yang Z, dan disini saya tuh menjualnya dengan harganya Rp615.000, sangat murah sekali, jika kalian cari di otokopedia maupun di lainnya, dia tuh harganya pasti di atas Rp800.000 sampai Rp1.000.000, itu pasti, ini saya jual murah aja, emang kebanyakan dari saya itu emang harganya itu murah, yang H biasa dia itu Rp450.000, yang B Rp500.000, kalau yang Z Rp600.000.000, dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini, G-Skill, warnanya merah, meskipun berbeda tapi dia itu sama-sama dari G-Skill, yang belakang ini Rp415.000, yang depannya juga Rp415.000, mungkin dari segi serinya ini yang Z, kalau yang ini X, ini Rp415.000, 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 berkeping, sangat murah juga kalau menurutku dengan ini, selanjutnya saya menggunakan ini dia, G-Skill 750 Ti, cashplank yang dimana, ini tuh mereknya Inno 3D, nih, saya dapat ini dengan harga Rp1.450.000, dual fan, kalau sekarang mungkin Rp1.500.000 ke atas ya, ini harganya Rp1.450.000, paling banyak orang dicari, saya aja posting di Instagram langsung banyak orang, yang bilang, bang dicual berapa? Ini sudah laku, laku pesanan orang ya, seperti itu. Selanjutnya, saya menggunakan SSD, ini, Midasforce Super Lightning, Rp123.000, ini harganya juga pada turun semua, kalau yang ini sekitar Rp250.000 atau Rp260.000, pokoknya ini harganya sudah turun. Semua SSD yang seperti Midasforce, Faro, dan juga Rx7, dia itu turun semua, jadinya silahkan beli aja, itu juga bagus meskipun harganya murah. Selanjutnya untuk hardy, saya menggunakan WD yang ini ya, WD 1TB, ini berat banget sih kalau yang ini, berbeda dengan 1TB yang lainnya, ini, WD-nya sih, ini bukan WD-back ya, tapi nggak ada tulisan WD-back-nya, pokoknya WD-nya ini lah, saya itu membeli second, harganya Rp300.000, kalau yang ini, pokoknya ini-nya seperti itu, 1TB, Rp300.000, second. Selanjutnya, saya menggunakan Power Supply ini, United Power, Rp500.000, ini juga paling bagus, kalau berbeda dengan Rp80.000 plus WD, ini harganya Rp440.000, yang dimana saya suka sih kalau yang ini, Rp500.000, kebelian juga flat, harga murah. Selanjutnya, saya menggunakan Jones Bull, si kipu-kipu-kipunya ini ya, ini, ini, Jones Bull CR1200, paling banyak orang yang nyari, yang dimana 2 pipa dari segi RGB-nya, dia itu bagus, di bagian atas yang ada RGB-nya, ini itu sangat bagus banget, tapi dari segi penampilan, ini sangat bagus sih, caket banget kalau Jones Bull CR1200, maupun dari segi performanya. Selanjutnya, saya menggunakan ini, Casing Cube Gaming Biron, ini, kenapa saya memakai ini, karena banyak orang yang memesan ini, ini tuh stok saya tuh ada 5, di rumah saya, dan juga 2-nya tuh, Armageddon Image N5, dia tuh ada banyak stok, maka dari itu, ke depannya banyak rakitan yang memakai ini, Biron dan juga Armageddon Image N5 itu, karena emang banyak orang yang memesan itu sih, bukan saya memakainya lagi ya, tapi emang itu pesanan semua, ya, seperti itu intinya. Selanjutnya yang terakhir, nih, Casing Cube, FX123, ini ya, ini sangat rekomen, harga Rp40.000, warnanya cerah banget, jadinya ini sangat bagus, saya membeli 4, 3-nya ada di bawah ini, ketubuk sama mubunya, supaya bisa agak berbeda sedikit lah, seperti itu, harganya Rp40.000, kalau Rp40.000, kalau Rp40.000, kalau Rp160.000, dan total dari semuanya ini, dia tuh Rp5.100.000, ya Rp5.000.000 lah, bisa dibilang seperti itu, meskipun agak over, tapi ini sangat bagus, ya, dimana mubunya dia tuh sangat bagus, saya reset, dan juga RAM-nya 16GB, dan juga HD-nya 1TB, dan juga power supply-nya juga udah cukup banget sih, kalau buatku, dan kita akan lanjut saja ke review, dan juga rakitnya lah, yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata yang pertama, untuk tes booting Windows-nya, ini dimana saya menekan SSD Mid-Dash Force, dan kita tunggu aja seberapa cepatnya, dan dia mendapatkan 28 detik, kalau menurutku sih ya 28 detik, terbilang agak lama ya, tapi ya nggak masalah, masih di bawah 30 detik, kalau standarnya SSD sata 3, dia tuh 25 detik sih, kalau yang ini 28, ya antara cepat apa nggak, ya nggak sih, mungkin berbeda PC, berbeda kecepatan, ya karena sebelumnya itu saya pernah memakai Mid-Dash Force, dia tuh cepat-cepat aja sih, di bawah 20, kadang 20 sedikit ke atas lah, seperti itu, selanjutnya ke HD Sentinel, untuk mengetes kesehatan dan juga performanya, SSD-nya 100% semua, dari segi kesehatan dan juga performanya, tapi dari segi suhunya, dia tuh 44 derajat, terbilang panas kalau yang ini, dan selanjutnya dari segi harddisknya, dia tuh 100% semua, performa dan juga kesehatannya, dan juga suhunya 37 derajat, terbilang ya standar sih, tapi agak dingin lah, bisa dibilang seperti itu, maklum harddisk second, dan selanjutnya di Crystal Dismark, yang dimana saya menggunakan SSD Mid-Dash Force, dia tuh mendapatkan 397 untuk pembacanya, dan juga menulisnya 335, yang dimana saya sudah memakai mobile series set yang sudah support sata 3, tapi masih sama aja di bawah 400, mungkin ada kendaraan faktor dari segi prosesornya, ya mungkin ya, masih di bawah 400 untuk kecepatannya, selanjutnya ke HP Monitor, saya menggunakan Jonesbo CRC200, untuk suhu minimalnya mendapatkan 34 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya 62 derajat, saya tes di game main PUBG Steam ya, bukan di Cinebase R15, karena Cinebase-nya rusak, jadinya saya main game aja di PUBG Steam, jadi suhu maksimalnya 62 derajat, terbilang dingin juga, di bawah 65 derajat, sangat rekomen kalau yang ini, selanjutnya untuk tes di gaming-nya, di GTA V, 1080p dan juga setting-nya normal, dia itu rata-rata yang mendapatkan fps 100 fps, kenapa bisa 100 fps? mungkin di bagian RAM-nya, karena RAM-nya ini 16GB, kalau 8GB biasanya itu di 60 fps stack-nya, tapi di sini 100 fps lebih lah, bisa dibilang seperti itu, jadi tergantung dari segi RAM-nya juga, selanjutnya di CSGO, 1080p dan juga high, untuk rata-rata fps-nya mendapatkan 165 fps, terbilang lancar juga kalau yang ini, untuk bermain game CSGO, seperti itu, dan kita arah juga saja ke game Apex Legends, yang dimana settingan 1080p, di settingan low plus medium, rata-ratanya mendapatkan 60 fps, kalau misalnya di settingan medium, dia itu bisa mendapatkan 60 fps juga sih, tapi kadang drop ke 54-55, dan jadinya nggak masalah, masih nyaman untuk bermain game Apex Legends, selanjutnya di Dota 2, 1080p dan juga settingan high, rata-ratanya mendapatkan 85 fps, masih lancar juga di atas 75 fps, jadinya masih nyaman untuk bermain game ini, selanjutnya yang terakhir di PUBG Steam, di 1080p dan juga very low, fps-nya rata-rata mendapatkan 75 fps, masih nyaman juga di atas 60 fps untuk bermain game PUBG Steam, ini saya tes di training ya, kalau di keadaan rame paling nggak 60-an lah, tapi standarnya itu di 75 fps untuk bermain gamenya ini, masih sangat nyaman, dan yang terakhir untuk tes dayanya, yang dimana minimanya mendapatkan 42W, terbilang cukup irit sih, di bawah 50W kalau yang ini, dan juga daya maksimalnya mendapatkan 132W, ini saya tes di game PUBG Steam yang tadi ya, settingan 1080p dan juga very low, dia itu maksimalnya mendapatkan 132W, ya nggak masalah sih kalau menurutku ini, masih terbilang irit juga, masih di bawah 150, karena part-partnya ini juga terbilang irit semua sih, seperti GTX 750TE, yang dimana maksimumnya dia itu 75W, kalau nggak salah ya, dan juga yang lainnya lah, tidak terlalu membebani banget untuk daya listriknya, dan kesimpulannya ini sangat rekomen sekali, tinggal Anda beli aja, Corefe 3570 plus GTX 750TE, ini tuh sebenarnya sudah lama banget aku record ya, karena harganya itu juga ada yang berbeda, dari GSSD itu agak males dikit, kalau sekarang itu sudah pada turun, dan juga VGA nya, kalau sekarang itu 1,550 sampai 1,6 juta, kalau yang disini kan 1,450 ya, jadi ya dimaklumnya aja, memang ini sudah agak lama, jadi ya nggak masalah, semua linknya ada di deskripsi, jika kalian berminat untuk pembelian ini, dan juga untuk bermain game-game di atas, yang tadi yang saya review, dan juga untuk editing, maupun untuk rendering video, sangat cukup sekali kalau yang ini, dan totalnya 5.150.000, ya tinggal dapat beli aja, semua linknya ada di deskripsi, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nanti kan video lainnya, mana record PC Intel, maupun MP Gaming, maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, yang ingin record PC, dan terima kasih sudah menonton, Sampai jumpa di video selanjutnya,